Mungkin yang terbersih di benakmu saat mendengar nama negara Israel adalah konflik yang tidak selesai dengan Palestina. Namun dibalik itu semua Israel tetap sebuah negara yang kehidupan masyarakatnya juga tetap berjalan seperti biasanya. Lantas bagaimana penduduk Israel melakukannya dan apa saja hal unik dan larangan di negara ini? Yuk simak info selengkapnya dalam video polemik kali ini. Israel pertama kali didirikan pada tahun 1948 saat itu dilakukan oleh pemimpin Zionis David Ben Gurion. Mereka lalu menjadikan kota Yerusalem sebagai ibu kota negara. Meski statusnya hingga saat ini belum diakui dunia internasional, lantaran merupakan wilayah sengketa antara Israel dan Palestina. Konflik kedua negara ini semakin memanas dengan isu konflik wilayah dan politik. Israel juga berhasil menduduki tepi barat dan membuat konflik kedua negara semakin tidak terelakkan. Israel bahkan sudah membuat pemukiman di Yerusalem yang menjadi ibu kota mereka saat ini. Padahal tanah itu masih status sengketa. Isu diskriminasi terhadap penduduk Arab Israel juga disebut-sebut sebagai bentuk ketidakadilan yang dilakukan di Israel terhadap kaum minoritas di negara mereka. Israel adalah negara dengan mayoritas pemeluk agama Yahudi, sedangkan sisanya menganut agama Islam, Druz, dan agama lain. Namun terlepas dari itu semua, Israel ternyata juga memiliki sisi lain yang membuatnya menjadi negara yang diakui. Mulai dari fakta unik, bahwa tingkat literasi di negara ini cukup tinggi. Ya, Israel menjadi negara pertama yang menerjemahkan buku paling banyak dalam berbagai bahasa di dunia. Hal ini juga membuat penduduk Israel berhasil menerbitkan makalah ilmiah terbanyak di dunia. Sekitar 109 jurnal ilmiah untuk perbandingan 10 ribu orang. Melek literasi ini juga sangat tercermin dari tingginya jumlah sarjana yang dimiliki negara Israel. Sebanyak 245 dari total angkatan kerja bergelar sarjana dan 12 persen memiliki gelar lanjutan. Jumlah kaum terdidik Israel juga membantu mereka berada di posisi ketiga di dunia industri setelah Amerika Serikat dan Belanda. Ini karena orang-orang Israel sangat peduli dengan pendidikan serta menyerap ilmu dari buku-buku yang mereka akses dari berbagai belahan dunia. Kemampuan ini juga didukung oleh kebiasaan membaca yang mereka miliki. Hingga akhirnya membaca sudah menjadi rutinitas harian mereka bahkan saat menunggu kendaraan umum sekalipun. Pemerintah juga menyiapkan perpustakaan di halte bis untuk menghabiskan waktu menunggu bis. Selain membaca buku di halte, mereka juga membawa buku dari rumah untuk disumbangkan ke perpustakaan umum agar bisa dibaca oleh orang lain. Kuatnya budaya membaca di Israel tentu juga berdampak kepada banyaknya ilmuwan yang berhasil dicetak oleh negara ini. Mereka memiliki 145 orang ilmuwan dan teknisi per 10 ribu orang. Jumlah ini bahkan lebih banyak jika dibandingkan dengan Amerika yang hanya 85 orang dan Jepang 70 orang. Jadi tidak heran ya jika Israel dinobatkan sebagai negara yang memiliki kemampuan dan pengembangan teknologi yang terbilang tinggi. Hingga berhasil meraih berbagai penghargaan Nobel untuk berbagai bidang keilmuan. Bahkan untuk sekedar teknologi pengobatan jerawat sekalipun, Israel sudah punya. Namanya Clearlight. Perangkat ini bisa menghasilkan sinar pita biru yang mampu membuat jerawat menghancurkan dirinya sendiri tanpa merusak jaringan kulit. Teknologi lain yang juga cukup menguntungkan bagi Israel adalah daur ulang limba yang 90%nya bisa digunakan kembali untuk keperluan penduduknya. Perhatian besar yang dilakukan Israel terhadap lingkungannya ini juga didukung oleh perusahaan yang mengembangkan generator yang bisa mengubah udara dari atmosfer menjadi air. Lain lagi dengan teknologi di bidang kesehatan yang dimiliki Israel, yaitu mendukung dengan memberikan program bayi tabung secara gratis untuk warganya yang baru pertama kali memiliki anak. Jumlah penduduk Israel berdasarkan data tahun 2021 sudah mencapai 9 juta jiwa. Dan pastinya jumlah ini akan terus bertambah. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kesungguran wanitanya yang terbilang tinggi. Rata-rata mereka memiliki tiga orang anak per wanita, ditambah lagi pria maupun wanita Israel, sangat menyukai anak-anak. Selain memiliki teknologi canggih dan berdaya saing tinggi, Israel juga sangat peduli dengan pengetahuan, hingga membuat Israel menjadi negara dengan museum terbanyak di dunia. Sebanyak 230 museum hingga saat ini yang didedikasikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tentu jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan waktu. Mereka juga melahirkan keturunan yang cerdas, bahkan Albert Einstein yang juga memiliki darah keturunan Yahudi. Selain akademik, Israel juga fokus untuk mewajibkan pendidikan militer bagi para penduduknya, hingga membuat Israel menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer tinggi. Ya, wamil biasanya ditemui di Korea. Ternyata Israel juga melakukan hal yang sama bagi penduduknya selama tiga tahun untuk anak laki-laki, dan dua tahun untuk anak perempuan, mulai sejak memasuki usia 18 tahun. Israel menjadi satu-satunya negara yang menghidupkan kembali bahasa mati di dunia. Ya, bahasa Hebrew atau Ibrani yang mereka pakai sehari-hari merupakan bahasa mati yang digunakan sejak ratusan tahun yang lalu. Tepatnya bahasa Ibrani sudah dituturkan sejak abad ke-9 hingga 18. Mereka lalu mengubah bahasa Ibrani menjadi versi yang lebih modern, termasuk saat mereka berpidato. Sebagian negara mungkin merayakan pergantian tahun baru di bulan Desember, namun berbeda dengan Israel yang justru merayakannya di bulan September atau Oktober berdasarkan kalender Ibrani. Meski begitu, mereka juga tetap mengakui tahun baru pada 1 Januari, namun tidak membuat perayaan apapun dan menganggapnya sebagai hari lebur. Perayaan tahun baru ini dilaksanakan selama dua hari dan dirayakan dengan melakukan ibadah serta doa dan mendengarkan suara sangka kalat yang dibuat khusus yang disebut dengan sofar. Mereka juga memanfaatkan momen tahun baru ini untuk introspeksi diri, pemurnian diri, dan kesiapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tahun yang baru. Setelah itu mereka akan memakan makanan yang sudah disiapkan, mulai dari makanan khas bernama Ros Hasana. Makanan yang satu ini terbuat dari apel yang direndam dengan madu sebagai simbol harapan manis untuk tahun yang baru. Atau roti yang dinamai calah. Makanan ini melambangkan kelengkapan atau kesatuan. Makanan khas dari negara ini sebenarnya ada banyak, tapi salah satu yang paling unik adalah makanan khas bernama humus. Makanan ini adalah pasta khas Israel yang terbuat dari kacang-kacangan yang dicampur dengan minyak wijen dan berbagai rempah. Humus biasanya disajikan sebagai makanan pembuka yang bisa dimakan dengan roti atau dengan sayuran segar. Selain itu mereka juga memiliki makanan khas lainnya bernama sawarma. Ini adalah olahan daging yang diiris tipis dan disajikan dengan roti, sayuran, dan tahini atau taburan wijen. Daging yang dipakai untuk membuat sawarma adalah daging sapi, ayam, atau kambing. Sayangnya citra ini sedikit tertutupi dengan kehadiran kota Tel Aviv. Pasalnya salah satu kota terbaik di Israel ini menjadi surganya para LGBT. Ya, pengaruh besar wisatawan yang masuk ke dalam Tel Aviv membuat kota ini sebagai kota gay terbaik. Bahkan pagelaran gay pride terbesar di Asia dan menjadi satu-satunya di Timur Tengah sudah dilakukan di tahun 1993. Para ada yang mendapat restu dari pemerintah setempat ini mampu menarik banyak wisatawan. Hingga Tel Aviv dinobatkan sebagai kota gay terbaik di dunia berdasarkan survei American Airlines dan GayCities.com. Meski begitu, Israel tetap menetapkan beberapa larangan untuk wisatawan yang hendak ke sana. Kalau Indonesia sendiri sudah dilarang datang ke negara mereka karena buntut penolakan Liga Sepak Bola yang dihelat kemarin. Tapi jika suatu saat larangan itu dihapus, kamu harus memperhatikan beberapa hal. Ini karena mereka sangat sensitif terhadap negara mereka sendiri. Jadi, ada beberapa tempat yang tidak boleh sembarangan dikunjungi jika ke sana. Misalnya, mendatangi jalur Gaza atau tepi barat Israel. Mereka juga melarang wisatawan untuk membawa barang-barang ilegal seperti narkotika, bahan peledak, dan barang lain yang mungkin akan mengganggu di sana. Selain itu, mereka tidak membenarkan aksi mengambil foto maupun video di beberapa tempat, termasuk di pangkalan militer mereka. Larangan yang pertama ini mungkin terdengar sedikit nyelandah, di mana biasanya model memiliki tubuh yang sangat kurus. Israel justru mengeluarkan larangan agar model tidak membuat tubuhnya sangat kurus. Bahkan undang-undang yang mengatur hal ini melarang jika model memiliki tubuh lebih kurus, sekitar 18,5 kg di bawah Body Mass Index. Body Mass Index ini biasanya dipakai oleh para model untuk mengejar target gila-gilaan untuk menurunkan berat badan mereka. Tujuannya tidak lain untuk melawan gangguan makan atau anoreksia nervosa atau AN yang biasanya menyerang model. Ini karena sekitar 1.500 remaja mengalami gangguan makan setiap tahunnya di Israel, dan 5% di antaranya menderita anoreksia yang bisa membuat penderitanya mengalami kematian. Peraturan yang dikeluarkan oleh Israel ini kemudian juga diterapkan oleh beberapa negara, misalnya Perancis pada tahun 2015 lalu. Mereka bahkan mengenakan denda sebesar 75.000 euro atau sekitar 1 miliar rupiah jika kendapatan melanggar.